Seorang siswa SMA di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya oleh empat seniornya. Pelaku penganiayaan kini telah dirumahkan dan menunggu sanksi tegas dari pihak sekolah. Seorang siswa SMA di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya oleh empat seniornya. Aksi penganiayaan terjadi saat pulang sekolah pada Senin 7 Oktober lalu. Aksi penganiayaan ini sempat membuat warga dan pengguna jalan sekitar berhenti untuk melerai perkelahian. Pihak sekolah menyebut penganiayaan terjadi karena korban sempat menganiaya adik dari salah satu pelaku. Tak terima mendengar adiknya dianiaya, pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban. Saat ini para pelaku penganiayaan telah dirumahkan dan tengah menunggu sanksi tegas dari pihak sekolah. Dan itu semua kami sudah tindaki, insya Allah hari ini juga akan terakhir, ada tindakan terakhir untuk kami ambil berdasarkan rapat Dewan Guru sesuai dengan tata tertib sekolah. Sangsi apa yang mungkin diberikan kepada murid yang melakukan pelanggaran itu? Sebentar nanti akan saya jawab dan akan saya sampaikan, karena ini adalah kami nanti akan rapat Dewan Guru di terakhir, ini ada rapat Dewan Guru yang akan kami gelar. Apakah pihak empat orang ini masih di sekolah? Tidak, sudah dirumahkan untuk sementara. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan prosesnya kini tengah dalam penyelidikan. Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.